Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pengawasan intensif dalam Pilek dan Pilpres 2019. Potensi kecurangan pemilu yang perlu mendapatkan pengawasan khusus adalah keterlibatan ASN dan politik uang. Terkait dengan indeks kerawanan pemilu, ada beberapa indikator kerawanan di Jateng. Pertama, politik uang dan keterlibatan ASN. Indeks kerawanan pemilu di Jateng ini berpatokan pada pelaksanaan pilkada yang digelar beberapa waktu lalu di Jateng. Berdasarkan data Bawaslu Jateng, secara umum kerawanan pelanggaran berupa politik uang berada di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan. Dimana cakupan pengawasan sangat terbatas, namun wilayah pengawasan sangat luas. Yang di Jawa Tengah itu yang pertama, kerawanannya adalah terkait dengan manipulatif. Itu rata-rata seperti itu dalam hajat pemilu itu. Kemudian yang kedua, kerawanan juga yang terjadi di Jawa Tengah itu terkait dengan ASN. Keterlibatan ASN. Tetapi dua hal ini memang kita lihat itu barometernya yang kemarin pada waktu itu ada. Menurut Bawaslu, keterlibatan ASN dalam mendukung calon dan yang masuk dalam kategori terstruktur sistematif masif bisa dilihat dari hasil pemilu. Bila pada hasil pemilu nanti salah satu calon memperoleh lebih dari 50% dan mendapatkan dukungan lebih dari separuh wilayah, maka patut dicurigai adanya kecurangan. Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ini, Bawaslu berharap adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Imam Suripto, Brebes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.